Sebanyak 7.700 permohonan perlindungan saksi dan korban masuk ke LPSK di tahun 2023 lalu. Lalu bagaimana sebetulnya prosesnya dan juga apa bentuk perlindungan yang diberikan oleh LPSK? Kerasaian identitas. Nomor satu itu berarti? Keselamatan. Nomor satu juga nih? Satu juga itu. Prioritas juga ya itu? Oh sama. Keselamatan. Itu adalah prioritas. Dan output outcome yang paling penting adalah aman. Layanan di seluruh Indonesia. Yang ditangani bukan hanya di Jakarta gitu ya Pak. Bukan hanya di kota besar gitu ya. Sampai di ujung manapun kalau itu memang harus kita akses. Sangat perlu diakses. Segera diakses, akses. Datangi kalau perlu. Yang proaktif tadi. Kata kuncinya adalah jangan ragu. Jangan ragu untuk mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK. Jika memang memerlukan. Jika memang ada ancaman. Stand by. On the record. Selamat datang di podcast On the record. Pemirsa Antara untuk menjawab pertanyaan tadi di depan. Kita hari ini akan ngobrol lebih lanjut soal sebetulnya seperti apa sih langkah-langkah dalam melindungi saksi dan korban. Bersama Ketua LPSK, Bapak Brigjen Polisi Purnawirawan Bapak Ahmadi. Bagaimana kabarnya Pak Ahmadi? Alhamdulillah baik. Kerja-kerja untuk melindungi saksi dan korban seperti apa nih Pak sejauh ini? Sangat dinamis. Sangat dinamis. Perlindungan saksi dan korban itu sangat dinamis. Jadi tergantung masing-masing case. Korban juga beragam. Korban beragam dari sisi usia, dari sisi aspek geografis, tempat tinggal, kemudian dari sisi ancaman, macam-macam beragam. Jadi masing-masing beda. Oke, artinya masing-masing kasus harus ditangani dengan cara masing-masing juga begitu kali ya Pak? Iya, secara teknis mesti gitu. Pendalamannya memang secara umum ada panduannya. Tapi hal yang sebenarnya teknis itu mesti dilakukan pendalaman secara tepat untuk mengambil keputusan yang pas. Sebelum lebih lanjut, kita bicara mengenai detail-detail yang dilakukan oleh LPSK. Sebetulnya bentuk perlindungan yang diberikan sama LPSK untuk para saksi dan juga korban yang meminta perlindungan itu seperti apa sih Pak? Apa saja sih? Prosesnya sebenarnya tidak terlalu sulit ya. Oke. Saya bicara proses dulu aja ya, supaya sekaligus. Proses permohonan itu diawali dari pengajuan permohonan. Pengajuan permohonan itu banyak yang bisa ditempuh. Bisa datang langsung, bisa surat, bisa email, bisa WA juga sudah disampaikan. Memanfaatkan teknologi gitu ya Pak? Memanfaatkan teknologi gitu ya Pak? Memanfaatkan teknologi gitu ya Pak? Dan bisa juga dalam kes-kes tertentu kita melakukan langkah-langkah proaktif. Dari LPSK-nya sendiri begitu? Mesti proaktif dalam kasus-kasus tentu harus proaktif. Itu menjadi salah satu icon yang menurut saya perlu harus ditingkatkan. Proaktifnya seperti apa sih Pak kalau LPSK sendiri? Setiap hari teman-teman yang di staff termasuk apakah tenaga ahli, case manager, termasuk juga masing-masing pimpinan. Kan juga monitoring. Monitoring case-case yang muncul dari media. Wah itu penting sekali. Jadi informasi dari media itu amat sangat kita perlukan juga. Tentu tidak hanya dari media. Masing-masing jaringan, bukan jaringan ya. Masing-masing hubungan komunikasi kami semua itu dengan rekan-rekan partner kerjanya. Apakah yang ada di kepolisian, ada di kejaksaan, ada aparat penahukum. Itu juga penting gitu ya. Sehingga itu akan mempercepat upaya-upaya untuk memberikan perlindungan. Sesuai mekanisme yang ada. Lalu tadi Mbak menyampaikan proses kan gitu ya. Mengajukan. Silahkan diajukan memberikan anak-anak yang tadi kami sampaikan. Kemudian LPSK akan melakukan penalahan. Penalahan. Tapi syarat-syarat itu menjadi penting. Ada syarat formil, syarat material gitu ya. Itu juga menjadi suatu keujian. Ketika itu sudah lengkap, lalu kita lakukan evaluasi dan kita lakukan pula upaya-upaya pengambilan keputusan. Tetapi prosesnya juga melalui panjang melalui satu dokumen-dokumen yang cukup rigid gitu ya. Sehingga dukungan administratif persyaratan permohonan juga penting. Nah respon permohonan yang dari kata-kata dari WA, dari email, itu juga perlu segera direspon bagi masyarakat. Sehingga membantu kecepatan. Banyak kasus-kasus misalnya kronologi peristiwa. Oke. Kan kadang-kadang baru sebagian ya. Baru sebagian. Lalu persyaratan-persyaratan juga apakah dia sebagai subyek yang dilindungi, yang bisa dilindungi oleh LPSK. Oke. Ada saksi yang Mbak Bik sampaikan tadi. Ada korban. Sudah jelas. Ada saksi pelaku. Oke. Ada pelapor. Atau bisa juga ahli. Bisa juga seperti itu. Jadi sangat tergantung masing-masing posisi subyek hukumnya dulu. Apa seperti dia itu. Oke. Itu. Itu kan beberapa syarat dalam pelaporan begitu yang diterima. Permohonan. 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 Permohonan perlindungan yang diberikan kepada LPSK. Nah kalau untuk, berarti ini tidak semua permohonan dikabulkan. Artinya ada permohonan yang ditolak atau seperti apa tuh Pak? Dan kenapa biasanya? Ya. Ya permohonan memang undang-undang mengatur. Ya. Undang-undang mengatur bahwa. Kita atau LPSK melakukan pengajian penelahan itu untuk menentukan apakah permohonan itu diterima dan ditolak. Layak atau tidak begitu ya Pak? Karena ini terkait dengan syarat-syarat permohonan. Ada syarat-syarat permohonan itu yang diatur dalam pasal 28 ayat 1, ayat 2, ayat 3. Ayat 1 itu saksi, ayat 2 itu pelaku, dan sebagainya itu. Nah itulah syarat-syarat di pasal 28 itu menjadi salah satu acuan. Meskipun demikian kita juga menjabarkan itu dalam pedoman-pedoman teknis untuk melakukan ukuran. Untuk melakukan pendalaman lebih jantut sebagaimana syarat-syarat yang diatur dalam undang-undang itu. Oke. Memudahkan pengambilan keputusan. Kalau juga bicara mengenai tadi bentuk perlindungannya, apa saja sebetulnya bentuk perlindungan yang didapatkan oleh para pemohon? Mungkin bisa kita bilang seperti itu ya Pak, yang mendapatkan perlindungan dari LPSK. Begini Bu, sebelum saya masuk ke bentuk perlindungan, definisi perlindungan itu adalah perlindungan itu sendiri. Dalam rangka proses peradilan pidana, apakah itu perlindungan fisik, perlindungan hukum, hak prosedural yang kita sebut pendampingan gitu ya. Tapi juga ada bantuan. Oke. Ada bantuan. Jadi definisi perlindungan itu termasuk adalah bantuan. Bantuan itu ada medis, psikologis, psikososial. Oke. Medis jelas itu adalah untuk tingkat pemulihan korban. Dalam rangka re, untuk memulihkan kondisi fisik korban, psikososial itu adalah sebuah intervensi antara psikis dan sosial bagi korban. Oke. Jadi selain ada pelindungan, ada juga bantuan. Ada bantuan begitu ya Pak. Nah kalau bentuk tadi, yang sudah secara singkat juga sampaikan, pertama ada perlindungan fisik. Ya. Ya gitu, itu ada. Nah perlindungan fisik itu terhadap kasus-kasus yang memang tingkat ancamannya tinggi. Oke. Bentuknya pun banyak. Saya tidak perlu menyampaikan itu, tapi bentuknya banyak. Tapi intinya, supaya mudah dipahami gitu ya intinya, bisa melekat secara terus-menerus. Ya. Kapan saja, di mana saja, gitu. Ya kecuali hal yang saya buat private, jelas nggak mungkin ya. Oke, ya jelas ya Pak. Ya itulah. Kemudian, juga ada pendampingan. Kita sering menyebutkan pemenuhan hak prosedural. Pendampingan dalam rangka proses peradilan pidana. Kapan itu bisa dilakukan, bisa dilakukan sejak mulai, bahkan dalam penyelidikan pun, LPSK bisa memberikan perlindungan. Nah, yang paling banyak itu biasanya kan praktek sudah berjalan, sehingga itu dalam pemeriksaan oleh penyidik, itu juga sudah diberikan. Kemudian pendampingan dalam proses peradilan pidana. Nah, kemudian ada GC, pelindungan penggunaan hak GC. Itu juga kita bisa lakukan, statusnya dia adalah saksi pelaku yang mengungkap sebuah tindak pidana. Itu penting ya. Jadi, seorang GC itu memiliki posisi yang sangat penting untuk mengungkap sebuah tindak pidana. GC bisa dijelasin, Pak. GC apa sih, Pak? GC itu adalah Justice Colaborator. Justice Colaborator. Intinya adalah, dalam bahasa undang-undangnya, saksi pelaku disebut. Publik sering mengatakan GC, gitu ya. Atau saksi pelaku, dalam undang-undangnya saksi pelaku. Dia statusnya adalah pelaku, tetapi dalam kapasitasnya ketika dia memberikan kesaksian itu adalah sebagai saksi pelaku. Meskipun dia pelaku. Oke, dan ini GC, kalau bicara GC, Justice Colaborator, ini juga menarik nih, Pak. Kalau kita dengar dari kasus-kasus yang ada di belakangan ini, mungkin kita mengaitkannya dengan kasusnya Baradae kali ya, Pak. Sebagai Justice Colaborator. Saya lihat juga nih di media ketika waktu itu Baradae persidangan, LPSK kan selalu juga mendampingi. Nah, itu seperti apa sih, Pak, sebetulnya behind the scene-nya, atau proses pelindungan yang diberikan ketika itu terhadap Justice Colaborator, sebetulnya? Saya ambil general ya, Pak. Oke. Maksudnya begini. Pendalaman terhadap GC juga memerlukan sebuah pengkajian, koordinasi dengan penegak hukum. Selain kepada pemohon sendiri, juga penegak hukum itu menjadi salah satu kunci, salah satu kunci penting. Karena dengan demikian, maka upaya-upaya untuk pemberian pelindungan itu bisa maksimal. Nah, seorang GC itu ada hak-haknya juga. Oke. Ada berapa haknya GC itu. Termasuk diantaranya adalah penghargaan. Selain pemisahan berkas perkara, penempatan pada satu tempat penahanan, atau tempat menjalani pidana yang tidak bersamaan dengan para pelaku lainnya, dan sebagainya itu. Itu yang mesti juga kita koordinasikan. Tetapi dalam rangka proses untuk memperoleh penghargaan, nah ini LPSK memberikan rekomendasi kepada penuntut umum untuk disampaikan kepada hak-hak. Dalam tuntutannya. Oke. Kalau bicara dengan mengenai GC yang juga mendapat pelindungan dari LPSK. Tapi di satu sisi, seperti Bapak sampaikan, statusnya GC sendiri kan adalah sebagai salah satu pelaku dari suatu kasus. Gimana sih LPSK sendiri memutuskan atau memberikan pertimbangan-pertimbangan bahwa ini tidak dilematis begitu. Kita memberikan perlindungan kepada Justice Collaborator ini, dan sekaligus mengetahui bahwa, oh ya, statusnya masih tetap pelaku yang melakukan suatu tindak kejahatan. Misalnya gitu. Seperti apa tuh Pak? Kata kunci yang mudah, dia, seorang GC, dia bekerja sama dengan penegak hukum, mengungkap. Mengungkap pelaku-pelaku lain, tindak pidana tersebut, sehingga bisa mengungkap secara menyeluruh. Itu kata kuncinya itu. Kalau dia nggak bekerja sama, ya bagaimana? Banyak Pak Pemohon GC, banyak juga yang kita tolak, banyak. Karena pertimbangannya memang harus matang ya Pak ya? Matang, harus matang. Tapi kalau dalam melaksanakan atau memberikan pelindungan bagi saksi dan korban, ataupun yang lainnya, begitu yang masuk ke dalam undang-undang, prinsip paling utama yang dipegang oleh LPSK sendiri itu sebetulnya apa sih Pak? Yang nggak boleh lepas dari pegangan begitu? Kerahasian identitas. Nomor satu itu berarti? Keselamatan. Nomor satu juga? Prioritas juga ya itu? Oh sama. Keselamatan. Itu adalah prioritas. Dan output outcome yang paling penting adalah aman. Rata kemudian itu. Artinya harus menjaga keamanan, keselamatan, dan kerahasiaan identitas dari yang dilindungi. Aman itu kan memang tujuan pelindungan itu memberikan keamanan, rasa aman. Itu menjadi hal yang sangat penting. Ancaman, potensi ancaman itu beragam. Bukan hanya ancaman fisik, tidak. Tapi juga penderitaan yang dia alami, psikis. Banyak sekali. Secara mental begitu ya Pak? Iya, psikis, mental, itu berdampak. Makanya ada pemulihan. Iya. Pemulihan. Tujuan bantuan medis psikologis-psikosial adalah memulihkan korban. Oke. Memulihkan. Tidak mudah artinya memerlukan waktu yang cukup untuk pemulihan itu kepada korban itu. Bahkan korban bisa saja tiba-tiba dia timbul kembali. Artinya kena ada suatu trigger begitu ya Pak? Jadi dia kembali mengingat. Mengingat begitu. Tapi itu LPSK bekerja sama. LPSK tidak bisa bekerja sendiri. Tentu saja ya Pak. Kolaborasi dengan berbagai instansi. Berbagai instansi terkait termasuk ahli, psikolog. Ya tentu ahlinya psikolog. Meskipun LPSK juga ada beberapa psikolog ya. Tapi untuk proses recovery, layanan psikologis memiliki waktu yang cukup. Yang cukup. Kasus-kasusnya sendiri biasanya apa saja sih Pak? Kalau tadi kita bicara mengenai korban yang merasakan traumatis misalnya begitu ya Pak. Sampai bisa ke trigger lagi dan kemudian ingatan atau memorinya bisa muncul lagi tentang sesuatu yang tidak mengenakan buat dia begitu. Biasanya kasus yang ditemui sama LPSK sendiri untuk memberikan perlindungan terhadap para saksi, para korban itu apa aja? Secara umum kita sebut tindak pidana tertentu. Oke, tertentu ini berarti apa nih Pak? Tindak pidana tertentu itu banyak Bu. Pertama adalah pelanggaran ham berat. Pelanggaran ham berat. Pelanggaran ham berat. Narkotika, psikotropika, TPPU, pencucian uang maksudnya ya. Pencucian uang, oke. TPPO, tindak pidana perdagangan orang. TPPO, TPPO. TPPO ini banyak sekali. Oke. Bahkan di dalam case-case TPPO itu korban tidak merasa bahwa dirinya korban. Itu juga satu masalah. Korban TPPU juga banyak tereksploitasi melalui praktek-praktek perbudakan modern. Iya. Banyak sekali Bapak Ibu, bahkan sekering monitor juga. Bahkan ya banyak kasus-kasus yang kita ungkap, banyak kasus-kasus yang kita lindungi untuk kepentingan para korban itu dalam kontak TPPO. Itu tidak hanya di situ, tapi ada penilaian fasilitasi restitusi. Oke. Jadi restitusi itu di kasus-kasus, sorry korban ya. Terhadap korban pada perkara TPPO, pada perkara TPKS, itu juga restitusi. Restitusi adalah ganti rugi yang diberikan oleh terdakwa, tersangka, terdakwa, atau pihak ketiga kepada korban. Besarannya seperti apa? LPSK melakukan penilaian restitusi. Hasil penilaian restitusi itulah kita kirimkan, kita sampaikan kepada Jaksa Penuntung Kuhu atau Ketua Pengadilan. Dan itulah yang nanti putusannya ada di beliau-beliau Bapak Hakim. Oh oke, masih ada ya. Tidak pidana tertentu ya, tidak hanya sampai di situ ya. Ada TPPO, ada TPKS. TPKS ini tindak pidana kekerasan seksual. Ini angkanya sangat tinggi, mengerikan. Jadi penanganan pun juga banyak. Kemudian peran lembaga-lembaga lain juga banyak. Oleh karena itu dalam kes-kes kekerasan perempuan atau seksual, apalagi terhadap anak, itu kan banyak. Angkanya begitu besar kalau bisa trace di data. Itu kan besar sekali ya. Bahkan saya melihat permohonan yang masuk dengan angka yang muncul pada lembaga yang menangani itu jauh, masih jauh. Artinya masih ada dark numbers gitu ya. Belum permasalahan permasalahan sosial lainnya. Jadi maksud saya adalah pada kesempatan ini, ya semua pihak ini perlu, perlu memberikan upaya-upaya pencegahan. Upaya-upaya pencegahan itu sangat penting. Karena memang banyak sekali kasus-kasus terjadi, bisa di desa, bisa di kota. Di mana-mana bisa terjadi ya Pak ya. Dan korbannya bisa terjadi pada siapa saja kan Pak? Tapi supaya para entah itu saksi atau itu korban, semua yang bisa melapor, tapi ragu untuk melapor. Biasanya apa saja sih Pak yang dihadapi sama para pelapor atau calon pelapor mungkin ya Pak? Karena dia merasakan, ah kalau saya lapor ke LPSK, nanti saya malah takut dengan ancaman-ancaman lain misalnya gitu. Itu ada nggak sih Pak ditemukan seperti itu? Bisa saja terjadi, tetapi begini. Kata kuncinya adalah jangan ragu, jangan ragu untuk mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK. Jika memang memerlukan. Jika memang ada ancaman. Ancaman itu sebenarnya luas ya. Bisa fisik, psikis, macam-macam lah. Nah, yang kedua, selain jangan ragu tadi, konstribusi atau partisipasi atas permohonannya itu untuk dapat dilanjuti oleh LPSK itu sangat penting. Sangat penting. Ada kalanya mungkin karena kesibukannya, ntar dulu. Tapi dokumen-dokumen mestinya dikirim secara intent yang tadi di awal saya sampaikan itu. Oke. Nah dalam LPSK sendiri, dalam menjalankan tugas-tugas perlindungan, kerja-kerja perlindungan terhadap saksi dan korban, tantangannya sendiri seperti apa? Tantangan banyak, resikonya juga banyak. Iya pasti. Resikonya juga banyak gitu ya. Kemudian, kalau secara umum, tantangan itu internal jelas, faktor SDM. Kita terbatas jumlah SDM kita gitu ya. Kemudian, luas wilayah layanan di seluruh Indonesia. Yang ditangani bukan hanya di Jakarta gitu ya Pak, bukan hanya di kota besar gitu ya. Sampai di ujung manapun, kalau itu memang harus kita akses, sangat perlu diakses, segera diakses, akses. Datangi kalau perlu, yang proaktif tadi. Kemudian, selain internal, banyak ya, enggak perlu sehari ini. Tapi juga, hal yang paling penting, saat ini kan, atau saat ini dan ke depan gitu, peningkatan jumlah permohonan. Nah ini juga. Ini juga tinggi, Bu. Lima tahun yang lalu, ketika saya pertama kali masuk di LPSK ini, saya sudah menyampaikan waktu itu. Kita harus siap-siap. Sekarang ini permohonan waktu itu masih sekitar seribu lima ratusan, sekitar itu ya. Satu tahun. Waktu itu saya sampaikan, dalam tiga tahun atau empat tahun, bisa tiga kali lipat. Benar, Pak. Terjadi. Terjadi. Data terakhir, 2023, ada sekitar 7.700an, hampir menyentuh 8.000. Ya, itulah fakta. Sebetulnya kenapa ini? Apa sih artinya dengan adanya peningkatan yang tiga kali lipat? Itu ya berarti, Pak. Pertama, kesadaran masyarakat. Itu penting sekali ya. Kesadaran masyarakat. Pengetahuan juga masyarakat. Mungkin dulu tidak begitu tahu gitu ya. Oke. Kemana melapor begitu ya, Pak? Tidak perlu tahu. Apa sih pelindungan? Tidak tahu juga. Tapi intinya itu tadi. Pelindungan itu adalah, terutama adalah untuk keamanan. Tapi dalam pelindungan ada hak-hak, ada sejumlah hak yang dapat diberikan kepada terlindung. Katalah sebut saja orang yang kita berikan, pelindungan tahu bantuan. Baik pelindungan itu sendiri dalam persyukur maupun bantuan yang tadi saya sampaikan. Hak-hak itu. Sejauh ini kolaborasi yang dilakukan oleh LPS, Kak, dengan para instansi begitu yang terkait. Kemudian dengan juga masyarakat. Seperti apa itu, Pak? Menarik ini soal kolaborasi, Pak. LPSK tidak bisa bekerja sendiri. Proses pelindungan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana, maka LPSK tidak bisa bekerja sendiri. Pasti. Banyak pihak-pihak yang terkait untuk kolaborasi dalam bahasa Ibu tadi. Dengan penangkah hukum, yes. Dengan instansi terkait yang bermenang, yes. Dengan para pendamping, yes. Dengan penasihat hukum, yes. Dengan ahli, yes. Banyak. Maka bahkan di dalam praktek perlindungan, tadi yang sudah saya singgung awal sedikit. Dalam praktek perlindungan, begitu banyaknya case yang kita lindungi, dalam hal tertentu, ketika seorang petugas LPSK atau case manager yang turun ke lapangan, sudah mulai memetakan potensi-potensi atau kemampuan dari instansi mana saja untuk dapat memberikan supporting itu. Karena menarik soal kolaborasi, artinya itu juga turut, memberi jaminan bahwa saksi dan korban atau para terlindung ya Pak tadi disebutnya, itu mendapatkan perlindungan yang maksimal begitu ya Pak dari APSK, dari pemerintah begitu ya. Oke, dengan angka yang naik dari sekitar 1.500an ke hampir 8.700an, begitu angkanya di 2023, tadi kan disebutkan bahwa ini bisa saja berarti para saksi korban atau masyarakat secara umum gitu sudah bisa, sudah ada awareness begitu ya Pak tentang LPSK ini. Tapi kemudian dengan angka yang permohonan yang banyak ini, strategi yang dilakukan oleh LPSK ke depan seperti apa? Supaya tetap bisa melindungi mereka secara optimal gitu. Ya, pertama dari aspek penelahan Bu ya, tadi kanal-kanal sudah saya sampaikan permohonannya. Dalam praktek, kita tidak harus datang, kecuali memang untuk pendalaman tingkat ancaman atau memang informasi yang tidak bisa kita peroleh, maka ya, ya harus datang, tidak bisa. Tapi juga kita kerjasama dengan penegak hukum, ya penegak hukum. Kan kita juga melakukan baik-baik kerjasama, ya selain surat-benyurat, komunikasi, nah proses pendalaman itu banyak juga kita lakukan baik teknologi. Dan ke depan itu akan terus kita perkuat. Kita akan perkuat. Pakai inovasi teknologi tadi ya Pak, supaya lebih memudahkan dan juga memoptimalkan ya. Ya, supaya memudahkan, supaya lebih cepat. Terima kasih banyak Pak Ahmadi untuk kita ngobrol-ngobrolnya mengenai kerja-kerja dari perlindungan terhadap saksi, terhadap korban. Dan yang pasti mungkin kalau saya bisa ngambil pesan dari Pak Ahmadi kepada para saksi dan juga korban, jangan ragu begitu ya Pak, untuk melapor, untuk melakukan permohonan perlindungan kepada LPSK. Karena LPSK pasti akan menindaklanjuti dan juga akan memberikan perlindungan yang terbaik. Sekali lagi terima kasih buat Pak Ahmadi atas ngobrolnya di Podcast Antara. Dan jangan lupa simak Podcast Antara episode lainnya di antaranyus.com dan Youtube Antara TV Indonesia. Juga Spotify Podcast Antara dan Noise Podcast Antara. Kita akan ketemu lagi dalam Podcast Antara di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.